Halo sobat-sobat semuanya, kembali lagi di Winstrick channel Jadi seperti biasa di video kali ini saya akan berbagi trik-trik sederhana Dan mungkin akan berguna dan bermanfaat bagi sobat-sobat semuanya Jadi di video kali ini saya akan berbagi trik atau tutorial Bagaimana cara transfer file atau pendata Baik berupa foto, video, ataupun yang lainnya Dari iPhone ke Android maupun sebaliknya dari Android ke iPhone Jadi sebelum ke videonya, jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel ini ya sob Oke langsung saja ke videonya Oke jadi langkah pertama yang harus dilakukan untuk transfer file Baik dari iPhone ke Android atau dari Android ke iPhone melalui share it Jadi pertama itu sebaiknya nih kalian matikan dulu faket data kalian ya Kalau saya sih langsung aktifin mode pesawat ya Ini saya rekomendasi kan Ini kita lakuin dulu kirim file dari Android Maksud saya kirim file dari iPhone ke Android ya Jadi iPhone sebagai pengirim kemudian Android sebagai penerima ya Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah Buka dulu share it yang ada di Android Buka dulu aplikasi share it yang ada di Android Kemudian ini kan Android ini sebagai penerima ya Jadi klik terima Ini diaktifkan saja bluetoothnya untuk buka Kemudian setelah diaktifkan klik next ya Oke nah sampai disini kalian bisa klik yang di bawah ini Sambungkan ke iOS Pojok kiri di bawah Nah disini kan ada perintah bahwa begini Pada perangkat iOS lakukan langkah berikut Masukkan pengaturan sistem terlalu gabung dengan jaringan bawah ini Nah jadi maksudnya begini sob Kalian diperintahkan untuk ke iPhone Terus melakukan pengaturan atau setting Wi-Fi di iPhone Untuk terhubung ke jaringan Android share ini Jadi Android share ini adalah jaringannya si penerima ya Penerima di Android Oke kita langsung ke iPhone Kita masuk ke pengaturan atau setting Nah ini Kemudian disini kita pilih Wi-Fi ya Di sini kan ada pilihan jaringannya nih Android share 3722 ini pastikan sama ya Dengan jaringan yang ada di perangkat Android Bersaat buka share ini Kalian hubungkan saja dengan cara menggunakan Kemudian disini dia minta kata sandi Nah kata sandinya itu yang tertera di Android penerima ya Jadi dimasukkan saja Setelah selesai mengatikan kata sandi Kalian klik gabung Setelah selesai Nah maksud saya setelah dia Klik gabung tadi Ini akan muncul tanda jentang seperti ini nih Yang artinya sudah terhubung ke jaringan Android share 3722 Oke di iPhone ini Kalian buka share it ya Langsung share it Kemudian si iPhone ini kan sebagai pengirim Jadi klik kirim Nah disini Dipilih file mana yang mau dikirim ke Android ya Sebenarnya saja mau ngirim foto Foto 2M Oke Saya klik OK langsung Nah disini kan ada satu perangkat yang ditemukan Yaitu kayak gambar terong ya Terus di atas kepalanya itu kayak ada gambar Android Nah ini dipilih dengan cara di klik saja Oke ini kan sudah terkirim nih Kalian lihat nih fotonya nih Sudah terkirim Nah berarti transfer file dari iPhone ke Android berhasil Oke jadi yang kedua nih Adalah dari Android ke iPhone Jadi Android sebagai pengirim Kemudian iPhone sebagai penerima ya Ini kita close in aja Kita close in aja dulu Sebenarnya caranya itu hampir sama ya Jadi pertama itu kalian buka Share it yang di Android Nah kemudian Android ini kan sebagai pengirim ya Jadi klik kirim Ini pilih foto mana Atau file mana Atau video mana Yang mau anda Kirimkan Misalnya saya mau kirim Gambar yang ini ya Yang ini Yang ini Yang ini Oke Sekarang klik kirim Ini klik buka aja Klik buka aja Klik next Oke Mungkin disini gak ketemu nih Kalian klik sambungkan ke iOS ini tadi Nah disini kita dimintai Dimintai Apa Diperintahkan untuk melakukan Seperti kayak yang tadi ya Jadi ke iPhone Terus kemudian Disambungkan dengan Jaringan Android Jadi kita ke iPhone Seperti tadi ya Ke settingan Kemudian ke Wifi Kemudian disini Pilih Android share Pastikan jaringannya Nama jaringannya sama Android share Kemudian ketikan passwordnya Setelah selesai ketikan Tata sandi Klik gabung Nah sama seperti tadi ya Kalau ada conteng Berarti sudah connect Kemudian di iPhone ini Buka aplikasi share it Nah di iPhone ini kan Sebagai penerima ya Jadi klik Buka dulu ya Buka dulu Kemudian klik terima Tuh Sudah langsung terkirim Ini filenya 3 Sama kayak tadi ya Nah jadi Sebenarnya sangat mudah ya Cara transfer file Baik dari Android ke iPhone Ataupun dari iPhone ke Android Itu caranya sangat mudah Dan simple ya Mungkin itu Ya tadi Video Tutorial Ataupun trik singkat Dari saya Oke Sebelum saya mengakhiri videonya Sob Jangan lupa klik like Dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Nah itu dia Jadi cara-caranya Ataupun trik-triknya Ataupun tutorial-tutorialnya Sob Jadi Sebelum saya akhiri videonya Jangan lupa klik like video ini Dan juga klik subscribe channel ini ya Sob Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye Bye